Intro Kabupaten Suruyan memastikan akan mengikuti pelaksanaan ikrar bersama anak bangsa atau IKBAP yang dilaksanakan pemerintah provinsi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di Palangkaraya pada 28 Oktober nanti. Hal ini yang disampaikan Kepala Kesebang Pol Seruyan Harta Sima SPD pada Senin 26 Oktober 2022. Harta Sima menjelaskan Kabupaten Suruyan pada pelaksanaan IKBAP tersebut akan berpartisipasi dan mengikut sertakan sebanyak 30 orang peserta dan pendamping sebanyak 7 orang ungkapnya. Dijelaskan kegiatan ikrar bersama anak bangsa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini merupakan agenda dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di mana tempat pelaksanaan setiap tahunnya selalu berubah untuk tempat pelaksanaannya sesuai keputusan rapat kerja. Untuk ikrar anak bangsa dan Hari Sumpah Pemuda tahun 2022 ini Kabupaten Suruyan mengirimkan peserta 30 orang ditambah pendamping 7 orang dan insya Allah besok pelepasan oleh persekda insya Allah besok pelepasan oleh persekda Untuk kegiatannya kapan dimulain itu? Kegiatannya dimulai itu kalau jadwal jadwal itu dimulainya tanggal 26 tapi 26 itu kita hanya mengirim utusan saja ke sana karena hanya geladi kotor kemudian besok tanggal 27 masih geladi kita hanya mengirim utusan saja ke sana kemudian intinya di tanggal 28 hari Jumat tanggal 28 itu pecara hari Sumpah Pemuda paginya kemudian jam 1.30 itu baru apa namanya menuju ke TKH Pakat dalam kegiatan yang sama masih rangkaian itu salah satu pembicaranya adalah Gubernur salah satu pembicaranya adalah Gubernur Keremantan Tengah Pak Sundianda Sabra untuk seluruhnya sendiri Pak kesiapannya bagaimana Pak? kesiapan kemarin sudah clear sudah peak sudah bahwa kita menggunakan peberangkat besok dilepas oleh persekda yang menggunakan armada perhubungan bis 1 kemudian untuk armada 2 nya adalah bis PPKB kemudian ada sebagian yang membawa mobil pribadi maka binom sudah siap kemudian penginapan kita dipelangkarnya di Hotel Halmahera di Hotel Halmahera Pak, untuk peserta IBAPS dari Sundan sendiri Pak berasal dari mana saja itu Pak? nah, sebenarnya kalau kita mau jujur peserta ikra anak bangsa ini kita ambil dari pemuda-pemuda dari SMA kemudian dari KNPI kemudian dari Pramuka sebenarnya itu ada dari unsur dari mahasiswa tapi karena keterbatasan dana kita di tahun 2022 ini maka kita tidak bisa membawa maksimal nah, sebenarnya maksimalnya itu adalah 70 orang kita tahun ini hanya bisa menganggarkan 30 orang saja sehingga yang dibawa itu adalah kekanakan tenaga honor yang ada di cash bank saja dan itu honor yang ada di cash bank saja untuk mewakili pemuda dan pemudi itu saja berarti binya untuk seru yang sudah siap siap untuk mengikuti Pak? siap untuk mengikuti hartasima menyampaikan untuk anggaran mengikuti kegiatan ikrar bersama anak bangsa di Kabupaten Lamandau ini sudah tersedia semoga pada saat keberangkatannya hingga pelaksanaan nanti diberikan kelancaran dan seru yang dapat menampilkan yang terbaik pada pelaksanaan ikrar bersama tersebut dari Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan, Tengah Iyadi SampiTV melaporkan Terima kasih telah menonton!